Intro Lur, selamat datang di ngidul Nga lubung film jadul Ya apa kabar dulu? Saya sihat KP dan lancar KP urusan ya Balemannya be aku Icang, Kelek, Musang Seperti biasa, sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film action criminal comedy Berjudul The Thieves tahun 2012 Bertabur bintang aktor dan aktris pepan atas Korea dan Hongkong Lur, entah ini habis bayar mereka berapa miliar ya kan? Belum lagi sinematografi, plot, dan visualnya yang sangat-sangat-sangat memukau The Thieves bercerita tentang 10 pencuri handal gabungan Korea dan Hongkong Yang menjalankan aksi pencurian dengan sangat matang Tapi ternyata di balik pencurian tersebut terjadi pengkhianatan dan masa lalu yang cukup kelam Bagaimana keseruan dan kekocakan film ini? Langsung aja kita kasih pantun ya kan? Cak Saifuddin, ngombe banyu kecap Monggo sekecaken Ecap Berlatar di Korea Film dimulai dengan seorang gadis bernama Yen Nicole dan ibunya Chi Wingam Yang menemui kolektor barang-barang adik bernama Lee Ternyata sudah 5 bulan lamanya Lee PDKT dengan Yen Nicole Kedatangan mereka kesana karena Lee ingin mengenal lebih jauh calon ibu mertuanya tersebut Setelah ngobrol-ngobrol Chi Wingam pun ingin melihat koleksi barang-barang antiknya Dan dengan senang hati Lee pun akan menunjukkan calon ibu mertuanya tersebut Sedangkan Yen Nicole menunggu di kantornya Ternyata... Mereka adalah komplotan pencuri dan status ibunan anak hanyalah kedok belaka Termasuk Yen Nicole yang sengaja mendekati Lee 5 bulan yang lalu Agar bisa mencuri salah satu barang antik miliknya Dibantu oleh dua temannya yang pura-pura menjadi teknisi yaitu Popeye dan kembaranku Zampano Mereka pun mulai melancarkan aksinya Dari rooftop tali pengikat dilontarkan sangat presisi tepat ke jendela kantor Lee Untuk menarik Yen Nicole Setelah mematikan daya listrik utama Yen Nicole pun masuk melalui baling-baling kipas gedung Dan diturunkan ke lubang ventilasi tempat koleksi-koleksi barang antik disimpan Di lain sisi, Chi Wingam yang berada di dalam berhasil merekam kode password pintu Tempat barang-barang antik yang sangat-sangat langka disimpan Alat perekam password pun disembunyikan di sana Dan sebelum keluar, Chi Wingam menempelkan permen karet ke alarm sistem Agar alarm tidak berbunyi ketika Yen Nicole masuk ke dalamnya Tapi sayangnya permen karet tidak menempel secara menyeluruh Setelah Yen Nicole masuk Alat perekam pun diambil Password pintu berhasil dibuka Lalu dia mengambil sebuah artefak antik mahal Dan diganti dengan yang palsu Setelah itu Yen Nicole ditarik lagi keluar Dan harus segera kembali ke kantor Lee Sebelum dia sampai Chi Wingam pun acting sok-sokan pusing Agar Yen Nicole sempat mengganti penampilannya Seperti sedia kalah Tak lama kemudian alarm pun berbunyi Dan Lee segera mengecek ruang koleksinya Karena ditemukan permen karet yang menempel di alarm Dan artefak yang sudah diganti barang imitasi Langsung Yen Nicole dan Chi Wingam yang akan keluar gedung diperiksa Tapi ternyata tidak ditemukan apapun di tasnya Karena artefak yang asli sudah ditarik ke atas oleh Zampano Dan misi pencurian mereka pun akhirnya berhasil Dan inilah pencuri Setelah pencurian berhasil Barang pun dijual dan masing-masing mendapatkan bagiannya Karena hilangnya artefak berharga sudah tersebar Tak lama kemudian datanglah detektif Yang mencurigai Popeye dan kawanannya Yang mencolong artefak tersebut Untungnya mereka semua berhasil sembunyi di ruangan rahasia Dengan membawa artefak dan uang sekersek Sedangkan Popeye berlagak tidak mengetahui tentang pencurian artefak tersebut Karena situasi di Korea sudah tidak aman Mereka pun akan pindah sementara waktu ke Hong Kong Untuk misi pencurian berikutnya di Makau Sebelum pergi Yen Nicole menjemput anggota lainnya Yaitu Pepsi yang baru keluar dari penjara Dimana dulu dia ditangkap karena sebuah kasus pencurian Setelah semua anggota berkumpul Mereka pun berangkat ke Makau Hong Kong Untuk bertemu dengan pemimpin misi pencurian selanjutnya Yaitu Makau Park Atau kita panggil Park aja ya lho biar gampang Disana mereka akan bergabung dengan komplotan pencuri dari Hong Kong Yaitu Chen, Johnny, Andrew Dan juga anak baru yang bernama Julie Singkat cerita geng pencuri Korea dan Hong Kong pun akhirnya bertemu Tapi mereka sempat bertikai karena saling ejek dan tidak begitu mengerti bahasa satu sama lain Tak lama kemudian sang pemimpin Park datang Dan memberi tahu misi mereka selanjutnya adalah pergi ke sebuah gedung kasino Yang dilengkapi dengan hotel Dengan tujuan utama pencuriannya adalah berlian air mata-matahari Senilai 30 juta dolar Atau kira-kira ya hampir setengah triliun banyak banget ya kan Dimana berlian itu dimiliki oleh makmak bernama Tiffany Simpanan seorang penada sekaligus penjual senjata ilegal Yaitu Wei Hong Yang sudah diburu oleh polisi bertahun-tahun Namun tidak ada yang tahu identitasnya si Wei Hong ini Tiffany tinggal di hotel gedung tersebut Dan juga sering bermain kasino di lantai bawahnya Saat itu terlihat Popeye dan Pepsi yang seperti tidak respect dengan Park Karena suatu masalah yang mereka alami sebelumnya Masalah apakah itu nanti ada penjelasannya lor Setelah itu mereka bertemu dengan informan sekaligus kakak tiri dari Tiffany Bernama Madam Yang mengetahui seluk-beluk tentang Tiffany Dan dimana berlian itu disimpan Ternyata berlian disimpan di berangkas kamar hotel Tiffany Yaitu di lantai 30 di gedung kasino tersebut Dengan keamanan kamera termal di setiap sudut lantai 30 Pintu kamar yang memiliki sensor medan magnet Dan di dalam kamarnya terdapat dua berangkas Lalu film pun flashback 4 tahun yang lalu Ketika Park, Popeye, dan Pepsi bekerja sama Mencuri emas batangan dengan total berat 68 kilogram Atau senilai 3 juta dolar Terlihat Park yang sempat-sempatnya mencium Pepsi Di tengah-tengah aksi pencurian Dan itu membuat Pepsi mulai baper Tapi saat Park diturunkan dengan tali kawat Talinya pun putus dan setelah itu dia kabur Membawa emas batangan tersebut Saat itulah Pepsi mengira Park sudah berhianat Dan tidak tulus mencintainya Padahal itu semua adalah ulahnya Popeye Yang sengaja memotong kawat untuk mencelakai Park Karena dia sangat mencintai Pepsi dan cemburu dengan Park Lalu hasil penjualan emasnya bisa dipakai berdua saja Tapi sayangnya saat itu seluruh batangan emas malah dibawa oleh Park Dan Pepsi akhirnya tertangkap polisi Karena dia terekam oleh CCTV Pepsi dan Popeye pun akhirnya berniat mendapatkan berlian air mata-matahari tersebut Tanpa campur tangan Park Dengan cara memesan berlian palsu untuk ditukar dengan yang asli Ketika berlian itu sudah didapatkan Lalu keesokan harinya kesepuluh kriminal ini pun mulai merencanakan pencuriannya Pertama-tama Chen dan Chi Wingam yang berperan menjadi sepasang suami istri Harus bermain di meja kasino bersama Tiffany berhari-hari Agar Tiffany bisa mulai mengenal mereka berdua ya kan Andrew diminta meninjau lokasi sekitar dan rute patroli pihak keamanan di kasino tersebut Sedangkan Popeye memantau pergerakan Tiffany yang datang ke kasino dengan dua bodyguard Karena Tiffany selalu dijaga oleh satu bodyguard Itu artinya bodyguard yang lain menjaga kamarnya di lantai 30 Maka dari itu mereka butuh akses ke lantai 30 dengan cara mencuri kunci milik manajer disana Seperti biasa Yenikol pun ditugaskan merayu si manajer Lalu saat lengah Zampano bisa mencuri dan menduplikat kunci akses milik manajer Lah kok ternyata manajernya homebrain dong Akhirnya mereka pun bertukar peran lor dengan Zampano yang pura-pura menjadi homebrain Sedangkan Yenikol mencuri dan menduplikat kunci akses milik manajer Berikutnya Andrew diminta menyokok seorang kakek tua pengantar makanan Agar dia mau membantu menyelundupkan pistol ke dalam kasino Yang akhirnya disimpan di bawah sofa Di markas Pepsi dan Julie yang ditugaskan membuka dua berangkas di kamar Tiffany Mengasah kembali kemampuannya Pepsi dengan peralatan khusus membobol berangkas Sedangkan Julie sangat mahir membuka berangkas Hanya dengan insting dan pendengarannya saja Lalu film pun flashback 4 hari sebelumnya Dimana ternyata Julie adalah seorang polisi yang sangat ahli di bidang pemberangkasan Dan dia ditugaskan menyelundup ke dalam organisasi pencuri untuk menjadi mata-mata Lalu menangkap semua pencuri tersebut dengan misi utamanya yaitu menangkap Weihok Buronan yang sangat sulit diketahui identitasnya dan selama ini selalu dicari-cari oleh polisi Hari pencurian pun akhirnya tiba Dan semua anggota sudah berada di posisinya masing-masing Pertama-tama Yenikol masuk ke kamar Chen dan Chi Wingam di lantai 20 Lalu melalui luar jendela dia ditarik ke atas oleh Zampano sampai ke jendela kamar Tiffany di lantai 30 Andrew dan Johnny mengambil pistol di bawah sofa Lalu memberikan satu pistol ke Chen dan Chi Wingam yang akan bermain kasino dengan Tiffany Bahkan saat itu Tiffany sampai menyapa mereka lor Karena sudah saking seringnya mereka main bareng ya kan Sudah kebentuk nih kepercayaannya Tepat ketika Popeye, Pepsi, dan Julie naik ke lantai 30 Dan akan masuk ke kamar Tiffany Johnny dan Andrew pun langsung membajak ruang CCTV Agar tidak ada siapapun yang menghubungi polisi Sedangkan Park sebagai pemimpin akan menunggu mereka semua di luar untuk persiapan kabur Setelah listrik utama dimatikan Yenikol langsung menjebol jendela kamar Tiffany Lalu membukakan pintu untuk ketiga temannya Popeye, Pepsi, dan Julie Mereka pun segera membongkar kedua berangkas di sana Untuk mendapatkan berlian air mata-matahari Dalam waktu 10 menit Sebelum polisi datang ke gedung kasino tersebut Dan di bawah tanah Di sebuah ruang VIP tempat uang kasino dikumpulkan Dan berangkas-berangkas VIP disimpan Semua petugas di sana kebingungan dengan ruang keamanan CCTV yang gak bisa dikontak Dan listrik utama juga sempat mati Sesuai protokol keamanan karena situasi sangat mencurigakan Semua pintu pun ditutup dan tidak ada yang boleh keluar dari sana Termasuk si kakek tua yang saat itu lagi mengantar makanan untuk karyawan-karyawan di sana Sampai akhirnya kedua berangkas jika Mertifani berhasil dibuka Tapi tidak ada berlian air mata-matahari di dalamnya Di saat yang sama di ruang VIP bawah tanah Ketika semua orang fokus memantau CCTV disana Ternyata si kakek tua pengantar makanan adalah Park yang sudah menyamar Dengan lihainya dia pura-pura makan sambil membuka salah satu berangkas Yang berisi berlian tersebut Lalu menyimpannya di dalam mangkok makanan Itu artinya Park telah menipu kesembilan pencuri lainnya yang hanya menjadi umpan saja Selama ini dia bekerja sama dengan sang informan Madam Untuk mencuri berlian air mata-matahari yang ternyata ada di berangkas ruang VIP Dan akan dijual ke Weihong untuk keuntungannya sendiri Tak lama kemudian polisi pun datang Pintu pun akhirnya dibuka kembali Dan Julie juga sudah mengabarkan teman-teman polisinya di luar jika berlian diambil oleh Park Wah jelas kesembilan pencuri kalang kabut berusaha kabur dari sana Sedangkan Park yang menyamar dengan santainya bisa kabur dari sana Sambil membawa berlian di dalam mangkok Karena foto mereka sudah tersebar Mereka semua pun tertangkap kecuali Yenikol Sedangkan Chen dan Chi Wingam dengan nekatnya melawan polisi yang sudah mengepung Tapi sayangnya Chen tertembak saat kabur dan mereka berdua pun akhirnya tewas karena mobil menabrak dinding dengan kecepatan sangat tinggi Ketika dalam perjalanan Park sempat melihat Pepsi, Andrew, dan Popeye yang sedang dibawa polisi Dengan antingnya Pepsi pun berhasil membebaskan kedua temannya Pertikaian pun terjadi sampai akhirnya mobil tersangkut membatas jalan Dan hampir aja nyemplung laut mobilnya Karena kedua polisi masih hidup Popeye dan Andrew pun langsung kabur dari sana Sedangkan Pepsi tangannya masih keborgol Ditambah lagi dia tidak bisa menjangkau antingnya yang terjatuh di ujung jok mobil Sampai akhirnya Untungnya Park yang sempat melihat Pepsi di jalan menyelamatkannya Dan Pepsi yang sudah terbangun melihat sebuah kunci diikat di tangannya Setelah itu Pepsi pun menemui teman-temannya yang masih bisa kabur yaitu Yenikol, Popeye, dan Andrew Mereka berempat yang merasa dihianati oleh Park berencana untuk membalas perbuatannya Dan mengambil kembali berliannya Di lain tempat, Julie yang sudah berkumpul dengan polisi Akhirnya mengetahui jika Park sudah menyamar menjadi kakek tua Dua anak buahnya pun diperintahkan untuk terus mengikuti kemana Park pergi Dan jangan menangkapnya Karena mereka tahu Park akan menjual berliannya ke Weihong Dan saat itulah polisi baru menangkap Park sekaligus Weihong Setelah mengetahui identitas dan lokasi Madam yang berada di sebuah hotel di Busan Kempat pencuri yang tersisa ini pun langsung mendatanginya Di saat yang sama, Julie dan polisi Hong Kong sudah bekerja sama dengan detektif Korea Untuk memburu Park dan Weihong di Busan Sesampainya di hotel, Madam pun langsung digampar Dan anjing kesayangannya diancam akan dibunuh Jika dia tidak memberitahu di mana Park berada Terpaksalah akhirnya Madam memberitahu apartemen tempat Park tinggal Tapi karena di sekitar sana sudah dipenuhi oleh polisi-polisi yang menyamar Mereka berempatun membuat rencana ulang untuk mencuri berlian tersebut tanpa tertangkap polisi Pertama-tama, Andrew akan mengalihkan perhatian dengan mematikan listrik lift apartemen Lalu Madam yang sudah diberi alat penyadap diminta bertemu dengan Park Untuk menanyakan di mana berliannya berada Setelah polisi-polisi mengikuti kemana Park pergi Yenikol, Popeye, dan Pepsi pun menyamar sebagai tukang servis lift Popeye menunggu di atap lift sedangkan Yenikol dan Pepsi mencari berlian di kamarnya Park Tapi ternyata tidak ditemukan apapun di apartemennya Sampai akhirnya Pepsi sadar bahwa Park pasti menyewa dua apartemen Dan ketika apartemen sebelahnya dicek Nah kan ternyata berliannya disimpan di lampu gantung ruangan Di sebuah cafe, Madam pun akhirnya bertemu dengan Park Basa-basi dululah ya kan Madam bertanya, hmm kenapa ini nolongin Pepsi Jangan-jangan ini suka sama dia Tidak dia membenciku Karena waktu pencurian dulu dia mengira aku yang berhianat Padahal aku tahu tali kawatnya sudah diputus oleh Popeye Karena Popeye sangat mencintai Pepsi dan cemburu denganku Kata Park Disitulah Pepsi akhirnya tahu bahwa Bajingan sebenarnya bukanlah Park Melainkan Popeye yang sengaja mencelakai Park untuk mengambil hatinya Pepsi yang sudah tahu lokasi berlian pun memutuskan untuk keluar dari misi tersebut Tanpa memberitahu di mana berliannya berada Saat keluar apartemen Pepsi pun dihadang oleh Yenikol dan dia mengambil berlian palsu yang dibawa oleh Pepsi Lalu Pepsi pun akhirnya pergi dari sana Sedangkan Madam yang menanyakan di mana berliannya berada Jelas membuat Park curiga Dan dia akhirnya tahu jika Madam telah disadap Saat akan kembali ke apartemen Park pun dicegat oleh bawahan Weihong dan akan diantar menuju apartemennya Di lain sisi, karena pintu apartemen terkunci Yenikol pun masuk kamar melalui jendela luar Mencari berlian tersebut sampai menemukannya di lampu gantung Lalu cepat-cepat menukar dengan yang palsu dan bersembunyi di lote Tepat ketika Park dan bawahan Weihong sampai di sana Tak lama kemudian Weihong pun datang Dia mengambil berlian tersebut dan bersedia membayar 10 juta dolar Asalkan harus dicek dulu keasliannya Jelas karena berlian tersebut terbukti palsu Park pun langsung diburu dan akhirnya dia kabur dari sana Karena kepolisian elit atau SWAT akhirnya datang dan mengepung apartemen tersebut Geng Weihong pun langsung menembaki para polisi Dan terlihat Weihong yang pergi dari sana untuk mencari Park Tanpa rasa panik sedikit pun Kejar-kejaran pun terjadi antara Park dengan dua pasukan elit Weihong Bahkan Park yang bergelantungan di luar gedung masih terus ditembaki Sampai akhirnya Ketika Park keluar dari apartemen tersebut Polisi sudah mengepung Tapi Weihong dan dua anak buah lainnya datang menembaki polisi-polisi itu Di satu sisi Yenikul yang masih ada di pelafon Diminta melemparkan berliannya ke Popeye yang ada di atas lift Tepat ketika berlian itu dilemparkan Park yang bergelut dengan salah satu anggota Weihong terjatuh ke atas lift Park pun bertanya kenapa Popeye dulu tega memotong kawatnya Hingga kakinya sempat patah Popeye pun tidak menggubrisnya dan berniat membunuh Park Tapi Park langsung menghentikannya dan dia masih mengampuni nyawa Popeye lalu pergi dari sana Dengan memakai topi Park pun mengendap-endap keluar bangunan untuk kabur dan sempat dilihat oleh Julie Tapi sayangnya Julie terlambat mengejarnya Di belakang gedung Weihong juga berhasil kabur dari kejaran polisi berkat mata-matanya di kepolisian Tapi dengan keji Weihong langsung membunuhnya demi keamanannya Lalu langsung pergi mengejar Park Sedangkan Popeye si Maruk yang sudah mendapatkan berlian tersebut Berencana membawanya kabur sendirian Tapi Andrew yang melihat gelagat aneh dari Popeye pun gercep mengejarnya Meskipun bahunya tertembak Tapi Popeye masih mampu berlari menjauh dari Andrew Sampai akhirnya dia tertabrak mobil dan berlian pun berhasil didapatkan oleh Andrew Tapi ternyata Lu 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 ternyata itu bukanlah berlian yang asli Karena Yenikol juga sudah membeli berlian palsu untuk jaga-jaga Dan berlian palsu itulah yang dilemparkan ke Popeye Popeye dan Andrew pun akhirnya ditangkap dan terkena hukuman penjara 4 tahun Sedangkan Yenikol dengan cerdiknya mandi di pipa bocor Lalu berakting menjadi penghuni apartemen yang ketakutan karena mendengar suara tembakan Agar dia tidak dicurigai oleh polisi-polisi elite SWAT Dan untungnya Julie dan kawan-kawan kepolisian juga sudah pergi memburu Park Sesampainya di pelabuhan Park melihat Pepsi yang menunggunya di sana Tapi karena tiba-tiba Weihong muncul Park pun segera bersembunyi di balik barang-barang sampai masuk ke dalam lift Tak lama kemudian Julie pun sampai di pelabuhan dan Park langsung berteriak Weihong agar Julie sadar dan langsung menangkapnya Setelah Weihong akhirnya ditangkap Pepsi yang berhasil kabur pun membakar identitas teman-temannya Dan ketika dia akan pergi dengan mobilnya kok bagasinya nggak bisa dibuka ya kan Disitulah Pepsi teringat dengan kunci pemberian Park setelah dia diselamatkan Yang ternyata cocok dengan bagasi mobil tersebut Dan apa yang ada di dalamnya seluruh emas batangan 63 kg yang belum disentuh sama sekali oleh Park Itu artinya dulu 4 tahun yang lalu Park benar-benar tulus mencintai Pepsi Dan tidak pernah mengkhianatinya Setelah mendapatkan informasi bahwa Yenikol pergi ke Hongkong untuk menjual berliannya Pepsi pun segera naik pesawat menemuinya Dan di dalam pesawat Pepsi pun kebetulan bertemu dengan Lee pemilik barang antik yang pernah ditipu Yenikol di awal film Mengetahui Lee yang sangat sultan bahkan sampai masuk majalah Pepsi pun berusaha mendekatinya agar Lee mau membeli berlian yang ada di Yenikol Karena Pepsi tahu betul belum ada penadah yang mau membeli berlian tersebut Di sebuah hotel di Hongkong Betapa terkejutnya Yenikol melihat Pepsi berada di sana Yenikol pun terpaksa memberitahu jika berliannya disimpan di kamarnya Dan berjanji akan membagi keuntungan 30% kepada Pepsi Lalu Pepsi mengatakan jika dia memiliki kenalan yang mau membeli berlian tersebut Dan ketika Yenikol melihatnya di kejauhan Eh ternyata adalah Lee yang dulu pernah ditipunya ya kan Yenikol yang tidak ingin ketahuan dan dipenjarakan oleh Lee Akhirnya masuk ke dalam kolam renang sambil terus menahan nafasnya Lalu tiba-tiba Pepsi mendapatkan sebuah telpon yang ternyata dari Park Dimana Park saat itu juga berada di hotel yang sama dengan lagi-lagi menyamar menjadi kakek tua Park pun berjanji akan bertemu dengan Pepsi untuk memulai semuanya dari awal Tapi sebelum itu Park harus mencuri berlian air mata-matahari Yang mana Park tahu betul jika Yenikol menyimpan berlian tersebut di kamarnya Apoyar nyaris setengah triliun kok dari nyolong berlian Jadi afiliator dong Gimana-gimana luar biasa kan film ini cukup rumit ya Serunya dapet, kocaknya dapet, menegangkannya dapet, plot twistnya juga dapet lor Wajib pokoknya nonton film ini ciamik banget acting pemeran-pemerannya sumpah Sudah cukup jelas ya alurnya ya Kalau belum ya diulangi lagi monggo Kalau belum paham ya masa harus tak jelasin lewat telepon lor Gak mungkin dong Ya weh segitu dulu lor Aku Ichang undur diri maturnu wondan Sino untuk mengkhianati teman yang sudah mempercayai mu But say yes untuk Ya tau dong subscribe-subscribe ya Langganan dulu yuk di bawah Tinggal klik ya Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton